Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya baik untuk anak-anakku sekalian ya di tanggal 20 berapa ini tanggal 26 Mei ya eh 25 ya tanggal 25 Mei ini untuk pertemuan terakhir kita yaitu eh mat untuk materi matematika wajib ya kebek untuk pertemuan kita hari ini ya kita akan lanjutkan pertemuan bab kita yaitu tentang bab integral ya ini langsung Bapak sesuai saja ya Oke Nah untuk konsep integral ini ini merupakan kebalikan dari turunan yang bab sebelumnya kita pelajari ya Nah jadi kalau integral ini adalah biasanya disebut dengan anti turunan atau juga biasa disebut dengan anti-derivative yang sama ya tegal ya nanti kalau untuk bedanya sebetulnya gampang saja ya Jadi kalau misalkan kemarin turunan itu dikurang satu pangkatnya ada kalau untuk integral ini ditambah satu ya Pada prinsipnya sama ya Oke ini untuk kompetensi dasar dan ya pengalaman belajarnya ya nanti tinggal diimitkan saja ya Nah ini untuk sejarahnya sejarah dari integral ini tapi tidak akan berbahas silahkan nanti dibaca sendiri ya Nah disini untuk integral yang yang pertama yang akan kita bahas konsep integral yaitu adalah integral fungsi Nah disini tadi yang seperti sudah Bapak katakan ya integral itu adalah disebut dengan anti turunan atau disebut dengan anti-derivative jadi kalau misalkan jika f aksen x itu sama dengan fx maka fx adalah anti-derivative dari fx ya atau jika y sama dengan fx maka turunannya ya turunan kan dari y ini adalah dy per dx kan kalau turunan itu kan adalah dy per dx y diturunkan terhadap x maka ini adalah sama dengan f aksen x sedangkan dy per dx itu juga sama dengan fx disini bedanya adalah ini f besar ini f kecil jadi beda gitu ya maka untuk menentukan integralnya bagaimana Pak nah jadi disini dy sama dengan fx ini dx kali sini ya jadi fx kali dx maka untuk integral dari dy sama dengan integral dari fx dx ya makanya setiap integral itu biasanya nanti kalau misalkan dia mengandung variable x disininya dx kalau misalnya disini variabelnya t berarti dt kalau disininya variabelnya y berarti dy gitu ya jadi tergantung dari variabel kemudian untuk integralnya berarti integral dy adalah y sama dengan integral dari fx dx ya nah disini contoh misalnya ya kalau Bapak punya y sama dengan sepertiga x pangkat tiga ya plus c ini adalah sebuah integral ciri integral itu kayak gimana Pak biasanya kalau integral itu ada tambahan konstanta atau disini adalah disingkat c plus c ya gitu ya nah jadi kalau misalkan integral ini diturunin atau di diferensial maka dy per dx kenapa dy per dx karena disini variabelnya y terhadap x ini x gitu ya jadi dy per dx maka untuk turunannya adalah sepertiga ini kan kali tiga jadi sepertiga kali tiga kan satu ya pangkatnya kan dikurang satu jadi x kuadrat nah gitu kan ya jadi turunannya adalah sedangkan kalau integral dari x pangkat dua itu adalah sepertiga kali x pangkat tiga plus c jadi ada tambahan c nya nah disini misalkan tentukan antiderivative dari fx sama dengan 5x pangkat empat nah antiderivative ini kan sama dengan integral ya jadi langsung aja ya integral dari 5x pangkat empat nah integral dari 5x pangkat empat jadi gak usah bertele-tele kalau disini terlalu bertele-tele ya bagaimana berarti ini kan 5 ini adalah koefisien ya disini kan ini x pangkat empat maka 5 dikali kan empatnya ini tambah satu kan ya jadi nanti secara rumus perumusan umum nanti setelah ini ya 5 4 tambah satu kan 5 per 5 nih ya 5 per 5 adalah 1 x pangkat empat empatnya kan tambah satu jadi 5 jadi adalah integral dari 5x pangkat empat adalah x pangkat 5 plus c ya nah ini hasilnya nah disini integral tak tentu ya integral tak tentu nah lambang dari integral adalah ini adalah tadi ya seperti yang seperti ini gambarnya lambangnya adalah ini adalah simbol integral nah fx ini adalah sebut integran dan fx disebut dengan integral fx dx ini ya disebut dengan integral tertentu dan dibaca integral dari fx terhadap x ya kemudian juga nanti disini kita akan bahas tentang integral pangkat kalau secara umum nah ini integral pangkat ini adalah secara umum untuk rumus integral jadi kalau misalkan di beberapa buku mungkin ada yang menyatakan rumus umum integral ya rumus umum integral ini nanti ini sama dengan yang seperti perpangkatan gitu ya nah untuk integral pangkat misalkan disini ada x pangkat n dx jadi integral x pangkat n dx bagaimana integralnya berarti kan disini ada 1 nih cuma gak kelihatan ya jadi 1 per nah n nya kali ke depan juga sama kayak apa namanya apa istilahnya sama kayak turunan cuma dia gak dikali jadi 1 per nah pangkatnya ini ditambah 1 n plus 1 gitu ya bedanya sama terlihat turunan x n plus 1 jadi pangkatnya ditambah 1 plus c tambahkan gitu ya jadi ini untuk menentukan integral pangkat contohnya bagaimana pak nah contohnya adalah seperti ini misalkan integral t kuadat dx harusnya disininya dt ya bukan dx kenapa karena disini variablenya adalah variabel t ya nah ini gak apa-apa lah ya maaf nah disini akan ada 1 berarti 1 per 2 kan ini pangkatnya 2 nih tambah 1 2 tambah 1 kan 3 ya t pangkat 2 ininya kan pangkatnya 2 tambah 1 2 tambah 1 adalah 3 plus c jadi 1 per 2 tambah 1 tadi 3 1 per 3 t pangkat 3 plus c tambahannya ada plus c ya kemudian yang b nah gimana pak kalau misalkan 1 per x kuadat dx nah gitu ya langkah pertama langkah baiknya ya kalau misalkan ada 1 per x pangkat 2 ini kan boleh kita ubah ya pangkatnya ini integral dari 1 per x kuadat dx itu kan sama dengan integral dari x pangkat min 2 ya ya jadi kalau x pangkat min 1 berarti kan sama dengan 1 per x kalau 1 per x kuadat dx itu berarti x pangkat min 2 nah disini kan ada 1 ya 1 per min 2 plus 1 x pangkat min 2 plus 1 min 2 plus 1 berapa min 1 kan ya jadi pangkatnya min ya jadi min 1 per apa nih nah disini kan min 2 plus 1 berarti kan min 1 ya plus c jadi 1 per x jadinya 1 per x jadi min 1 per x plus c nah disini contoh soal juga misalkan untuk perpangkatan disana jika fx sama dengan x pangkat 2n untuk setiap n dan n ada tidak sama dengan min setengah hasil dari integral fx dx tadi ini yang disebut dengan integral tak tentu ya nah integral tak tentu jadi fx dx maka untuk jawabannya untuk pembahasannya adalah jadi integral x pangkat 2n disini bapak tulisan tangan aja ya bapak malas ngetik gitu ya x pangkat 2n dx sama dengan disini kan ada 1 jadi 1 per nah pangkat disini per 2n plus 1 tambah 1 ya selalu tambah 1 kali x pangkat nah pangkatnya juga tambah 1 2n plus 1 plus c maka jawabannya yang mana jawabannya adalah yang d kan gitu ya kemudian disini ada integral skalar nah integral skalar ini gimana sih pak nah integral skalar skalar itu kan berupa nilai ya jadi kalau misalkan integral k dikali fx dx nah nilai k ini jadi boleh ditaruh di luar di luar dari karena integral misalnya angka 1 angka 2 angka 3 kalau angka 1 sih gak apa-apa ya karena gak ngaruh kan misalnya fx dx untuk setiap bilangan real k contohnya seperti ini misalnya ada integral dari 2x pangkat 3 dx jadi 2nya kita keluarin integral dari x pangkat 3 dx berarti 2 dikali nah integral dari x pangkat 3 berapa ini kan 1 per kan pangkatnya ini tambah 1 ya 1 per 3 3 tambah 1 4 jadi 1 per 4 x pangkat 4 karena 3 tambah 1 plus c maka disini kan 2 kali 1 2 2 per 4 boleh disederhanain jadi 1 setengah itu per 2 ya x pangkat 4 plus c ya oke kemudian juga nah disini integral dari 12 per t pangkat 5 gimana pak nah sama dengan nah 12 ini adalah skalar tidak skalar atau nilai kita boleh keluarin ya nah untuk tnya ini karena dia pangkatnya 1 per t pangkat 5 maka kita buat baru di atas jadi t pangkat min 5 ya dt 12nya kita keluarin t pangkat min 5 dt 12 kali disini 1 per 1 min 5 plus 1 min 5 plus 1 kan min 4 ya min 4 ini dapet dari mana pak nah jangan bingung ya t pangkat min 5 plus 1 berarti min 4 ya plus c maka ini kan 12 bagi 4 berapa nih min 3 kan ya jadi min 3 t pangkat 4 plus c atau juga boleh t pangkat 4 nya jadi per jadi min 3 kali 1 per t pangkat 4 atau min 3 per t pangkat 4 plus c nah untuk perkalian skalar kemudian juga ada integral penjumlahan dan pengurangan nah untuk integral penjumlahan dan pengurangan sama ya prinsipnya jadi misalkan disini adalah integral 3x kuadrat ya min 4x plus 5 dx nah karena disini kan dia integralnya satu-satu sebetulnya jadi diintegralin diintegralin ya karena disini kan dia mengandung skala nih ada 3 4x 5 kan ini juga ya jadi 3 integral dari x pangkat 2 jadi 3 kali 1 per 3 x pangkat 3 ya min 4 kali setengah setengah dapat dari mana ini dari sini ya 1 per 1 tambah 1 jadi 1 per 2 x pangkat 2 plus 5 integral dari 5 berapa 5x integral dari 3 berapa 3x integral dari 4 berapa 4x tergantung dari terhadap apa dia diintegralin dx apa dt kalau dt berarti t jadinya gitu ya kalau dy berarti y jadinya gitu ya maka hasilnya adalah x pangkat 3 karena 3 bagi 3 habis ya 1 gitu ya x pangkat 3 min 4 bagi 2 berapa 2 kan plus 5x plus c nah untuk contoh berikutnya adalah tentukan integral dari x min 2 pangkat x min 7 kali x 3x plus 5 dx nah kalau misalnya soal seperti ini kayak pemfaktoran ini kamu faktorin dulu ya jadi x kali 3x jadi kaliin dulu seperti biasa x kali 3x 3x kuadrat x kali plus 5 5x min 7 min 7 kali 3x berarti min 21x ya jadi min 5 plus 5x min 21x hasilnya adalah min 16x min 7 kali 5 berarti min 35 baru kamu nanti integralin disini x pangkat min 8x kuadrat min 35x plus c ya harusnya memang ini dijelasinnya menggunakan draw pen ya cuman bapak gak punya nih kecuali kalau misalnya ada yang punya kamu pinggirin mungkin gak bapak bisa gitu ya jadi dijelasinnya enak ya jadi kalau ini kan sudah saklek gitu ya oke contoh berikutnya misalkan disini ada akar x plus 1 per akar x dx nah bagaimana caranya disini sudah bapak jelaskan ya disini integral dari akar x plus 1 per akar x dx integral dari x pangkat setengah jadi akar itu kan pangkatnya setengah ya ditambah dengan 1 per x pangkat setengah jadi akar maka integral x pangkat setengah ditambah ingat tadi pangkat yang di bawah kalau kita mau naikin ke atas jadi pangkat min x pangkat min setengah dx nah ini kan pencublahan sebetulnya ya jadi 1-1 ini ditenggeralin jadi 1 per nah 1 tambah setengah kan hasilnya 3 per 2 nih ya jangan bingung 3 per 2 dari mana pak nah ya gitu ya jadi 1 ditambah setengah hasilnya adalah 3 per 2 dikali x nah x disini kan pangkatnya setengah ditambah 1 jadi 3 per 2 ditambah 1 per nah ini juga sama min karena disini pangkatnya min min setengah tambah 1 kan hasilnya setengah ya kali x pangkat nah min setengah tambah 1 bahkan hasilnya adalah setengah plus c nah disini kan tinggal dibalik ya jadinya 2 per 3 x pangkat 3 per 2 ditambah 2 kali x pangkat setengah plus c nah 2 per 3 ini kan 3 per 2 itu kan sama dengan 1 ditambah 1 setengah berarti kan pangkatnya berarti kan pangkatnya kalau dalam apa dalam sifat matematika itu ini kan boleh dipisah ya jadi kan x ini pangkat akar x ini pangkatnya setengah disini kan yang x pangkat 1 ini 1 kalau secara kalau misalnya kalau apa sifat matematika ini kan dijumlahin gitu ya setengah tambah 1 karena disini ada 3 per 2 nah jadi bapok tulisnya begini akar x kali x tambah 2 akar x plus c nah karena disini ada yang sama 2 akar x maka A2 akar x ini bapak keluarin nah 2 akar x disini dikeluarin kali dengan 1 per 3 x plus 1 nah ini kan kalau dikaliin ke dalam hasilnya adalah yang ini ya sama maka jawabannya yang mana jawabannya adalah yang e ya nah jadi ini hanya untuk manipulasi perpangkatan aja ya gampang sih sebenarnya ya nah kemudian juga ada integral substitusi ya nah disini untuk integral substitusi ya disini adalah metode substitusi adalah mengubah persoalan integral yang kompleks menjadi bentuk integral yang sederhana jadi tujuan metode substitusi adalah mengubah bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang sederhana ya kita langsung aja ya bentuk umumnya misalnya disini adalah f u d u per d x d x sama dengan integral f u d u kan gitu ya ini secara ini langsung aja kita contoh soalnya ya contoh integral dari 4 x 3 x min 5 pangkat 5 ini kan bentuknya rumit ya kalau bahasanya rumit ya kompleks kalau bisa dibilang rumit ya rumit ya caranya bagaimana pak caranya kalau untuk integral substitusi ya nah antara angka 4 3 x min 5 pangkat 5 ini kan yang paling rumit mana kira-kira ini kan ya nah maka ini yang kita misalin misalin apa misal yang 3 x pangkat 3 x min 5 ini kita misalkan u nah u ini kita turunin d u per d x sama dengan kan turunan dari 3 x min 5 berapa turunan dari 3 kan 3 x adalah 3 turunan 5 berapa 0 kan ya jadi gak ngaruh ya jadi hasilnya 3 maka nah disini ini kan bapak mau nyari tinggal dibalik aja ya d x sama dengan ini kan 3 nya pindah ke sini boleh d u per 3 nah gitu kan ya maka integral dari 4 dikali 3 x min 5 pangkat 5 d x sama dengan nah 4 nya kan boleh taruh di luar ya karena perkalian skala tadi ya nah integral dari u pangkat 5 nah d x nya apa nih d x nya kan disini diketahui d u per 3 tinggal diganti d u per 3 nah disini kan ada per 3 atau 1 per 3 boleh ya nah jadi 4 dikali 1 per 3 berapa 4 per 3 boleh taruh di luar boleh integral dari u pangkat 5 kali d u 4 per 3 dikali nah integral dari u pangkat 5 berapa ini kan 1 per 5 tambah 1 1 per 6 u pangkat nah 5 nya tambah 1 5 tambah 1 6 tambah plus c kan gitu ya maka kita kali 4 kali 1 4 3 kali 6 18 4 per 18 atau boleh disederhana jadi 2 9 2 per 9 ya u pangkat 6 plus c maka 2 per 9 nah u nya itu misalnya apa 3x minus 5 3x minus 5 pangkat 6 plus c maka jawabannya yang mana jawabannya adalah yang b ya kampang ya oke nah ini juga sama prinsipnya ya prinsipnya sama lah ya jadi gak usah bapak jelasin lagi cuman gak usah bapak jelasin lagi ya cukup yang itu saja ya nah disini misalkan masalah yang melibatkan integral tak tentu nah disini diketahui f aksen x sama dengan 4x minus 1 dan f 3 sama dengan 20 tentukan fungsi fx ya jadi kalau misalkan disini diketahui turunan f aksen x adalah ini kan f aksen x ini adalah turunan maka untuk menentukan f x integralin yang ini integralnya berapa 2x kuadrat minus x plus c jadi integral dari 4x minus 1 ini hasilnya ini karena f 3 sama dengan 20 kita masukin ke persamaan yang tadi sudah didapat yang 2 kali 3 pangkat 2 minus 3 plus c nah maka c nya adalah dapat 5 ya nah jadi fungsi ininya adalah 2x kuadrat minus x plus c nya berapa tadi didapatnya nilainya adalah 5 ya 5 ini hasilnya ya gitu nanti ini di soal di apa di uas keluar ya kayak begini ya maksudnya juga soal-soal yang sudah bapak jelasin jadi pelajari aja ya kemudian disini untuk menghitung kecepatan dan percepatan ya ingat konsepnya sp a sp a berarti kalau udah kebawah berarti turunan kalau udah ke atas berarti integral gitu aja ya kebalikannya gitu ya jadi kalau bisa diketahui kecepatan suhu benda adalah pi 6t kuadrat minus 8t dan posisi benda jarak 5 untuk t 0 tentukan rumus fungsi jarak ya kalau misalkan sp a sp a berarti pi ke s berarti kan naik ya integral berarti tinggal diintegralin aja yang ini nah nanti kan nanti nilai c nya dimasuk dapat nilai 5 jadi untuk persamaan fungsi s nya adalah 2t kuadrat minus 4t kuadrat plus b ya nah untuk contoh soal juga yang ini saja yang bapak bahas ya tadi ya sebuah mobil bergerak dengan percepatan a sama dengan 10t plus 4 meter per sepon kuadrat jika kecepatan dan jarak mobil tersebut pada saat t sama dengan 0 dan turut-turut adalah 0 meter per sekon dan 0 meter persamaan fungsi jarak mobil tersebut adalah berapa meter nah disini yang diketahui adalah a persamaan a adalah 10t plus 4 meter per sepon kuadrat ya ingat disini spa tadi yang bapak bilang disini kalau dia ke bawah turunan kalau ke atas berarti integral nah s yang ditanyakan s nih yang diketahui adalah a ya nah a mau ke s berarti kan dia naik nih naiknya berapa kali 1, 2 berarti 2 kali berarti disini integralnya sampai 2 kali jadi integral 10t plus 4t dt berapa integral dari 10t adalah 5t kuadrat plus 4t dt integralin lagi 5t kuadrat plus 4t ini jadi 5 per 3t pangkat 3 plus 2t kuadrat c nya gimana pak ya gak usah ya c nya konstan jadi kalau di fisika ini sebenarnya kalau konsepnya ke fisika bisa ya memang ya tapi c karena disini nilainya adalah konstan c konstantal jadi gak mempengaruhi nilai jadi kita anggap konstan biasanya ya jadi jawabannya yang mana jawabannya adalah yang yang mana ya jawabannya adalah yang B ya yang B ya oke itu saja mungkin untuk pertemuan kita hari ini ya jangan lupa soalnya dikerjakan dan bagi yang tidak mengerjakan nanti itu akan apa namanya tidak mendapatkan nilai ya tidak mendapatkan nilai dan tidak naik kelas nantinya ya itu saja mungkin dari Bapak wabila topik wadaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati